Baik, Bu Nadia ini disebut misterius ya Apakah sudah diketahui Bu ini apa penyebabnya, gejalanya apa, lalu kemudian cara mencegahnya bagaimana? Ya, mengapa kemudian WHO mengatakan bahwa ini adalah kasus hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya adalah karena memang kasus hepatitis ini bukan berasal dari virus yang selama ini kita ketahui yaitu virus hepatitis A, B, C, D, dan E selama ini kasus-kasus hepatitis disebabkan oleh ketiga jenis varian ini tapi kemudian kasus ini ternyata bukan disebabkan oleh jenis varian ini sehingga memang WHO menyatakan bahwa karena jumlah negara yang melakukan sudah ada 12 negara dengan kasus total 170 kasus, maka ini disebutkan sebagai kasus hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya Baik, dengan... Oke, Bu Nadia karena kita belum tahu ya penyebabnya apa lalu bagaimana cara supaya untuk masyarakat bisa mengantisipasinya, Bu? Cara mencegahnya dan gejalanya seperti apa, Bu? Ya, karena ini kejalanya hampir sama dengan hepatitis yaitu demam kuning bersertai dengan mual, muntah, diare, dan tentunya ada demam ya serta kalau kita melihat untuk kasus hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya ini terutama bisa meminggulkan kejang-kejang dan penurunan kesadaran dengan cepat Dari tiga kasus yang kita miliki yaitu anak pada usia 2 tahun, 8 tahun, dan 11 tahun ini tentunya rentang waktunya kurang lebih 2 minggu ya kejadian kematiannya dan ini waktu perburukannya ini lebih cepat ya oleh karena itu mengapa kemudian menjadi salah satu waspadaan gitu oleh karena itu kita tahu bahwa sebagian besar penyakit hepatitis ini ditularkan melalui saluran percenaan tentunya Kementerian Kesehatan menghimbau masyarakat di masa mudik ini untuk tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan tetap mencuci tangan jangan makan makanan sembarangan atau jajan sembarangan pastikan makanan terutama yang akan dikonsumsi oleh anak-anak kita adalah makanan yang bersih dan sehat untuk mencegah terjadinya kemungkinan penularan ini untuk sementara karena memang yang baru kita ketahui penularan hepatitis ini melalui saluran kernal oleh karena itu menjaga kebersihan daripada makanan mencuci tangan menjadi kunci utama kita untuk mencegah penularan ini medcom.id a part of media group network selamat menikmati diaduk kayaknya ya isu kebangkitan berkayu ini dihentikan selamat menikmati selamat menikmati